Oke guys, lanjut ke game kedua ya Antara tim Valko Semena Melawan dari Zino Lilies Ramichi pake Julianto Alekta pake Sambo Kita liat aja guys ya Ini Selena Midland guys Terlalu OP sih Tadi kan udah ada Elise Sekarang ada Selena yang Ya pernah ada masanya gitu ya Sekarang kita udah jarang banget gitu Ngeliat tipikal dari Selena Dan bahkan ternyata yang dibawa sama motiva konsumennya bukan asasin Jadi kayak ini bakal berat banget hero jalan kaki Waduh itu langsung mundur langsung kabur Eh Vivian mau kemana Tapi masih ada satu abisal trap Yang berada di bawah tumit kakinya Yap Berarti tugasnya Sisa ini bakal megangin Alekta Yap Names bakal dikejar sama Kao nya Oke Tapi memang secara landing face nih ya Ini agak sedikit ditekan sih ini Kao Dan lagi-lagi Wih dengan Novaria Waduh sakit banget juga sekarang Velvet Untungnya masih mundur Untung dia di Blue Team Kalau di Red Team jadi Red Velvet Bener Nyanyi tuh dia deh Hah? Kandil band ya Oke Tapi sama-sama punya asuransi di late game sih ya Untuk adanya Udah kena guys Connect lagi ganggu banget ini Selena ya Habis ala row nya Udah mulai connect pula Tehung Tiap terbang Oh iya Tehung Suaranya kan gitu ya Tapi ya Itu udah sound kapan banget ya Saking udah ngeperah lagi kita ngeliat Selena Langsung pake Bu Riva ya Betul Tapi untuk early game Harusnya Zino Lilis punya kekuatan tersendiri sih Tapi masalahnya nih Alexa Dia bakal super duper kuat banget Apalagi ada Magilda kan Terus ke awal pertama bro Ada di bagian tengah Mereka Yang menghancurkan dulu Terhadap satu wave minion tersebut Dan Siapa yang akan dibagi Siapa yang akan diberi Kayak Minotor ya Udah diberi satu wave minion tersebut Iya Buat nantinya setup di arah turtle Dia punya area of effect yang besarnya juga Tapi Sama-sama belum level 4 nih Iya Tapi lihat bagaimana Yui ini ngecek rumputan Kau tembak itu Tapi Yui tadi mundur sedikit kau Sudah landing Tidak ada pertempuran Ini adalah waktu yang baik Untuk Pemain-pemain dari Falcon Mena Seperti terburu-buru ya Iya Wah ini dimanfaatkan lah pastinya Dengan adanya informasi Bahwa kau tidak ada Segi ultimate Konek lagi Makin jauh jaraknya Akan makin lama lagi durasinya Sementara sekarang velvetnya Lalu dilompatin Ada Minon Fury Yang udah langsung dikeluarkan Sedikit lagi tersisa Tapi bagai belakang Alekta yang dapet brok ya Loh Masih berhasil selamat dengan Satu pasif yang dimiliki Dengan satu lagi Regionize Sang sangat besar di dalam Tepuhnya Waduh tapi ini Alekta Dia udah bagus banget Tadi dapetin retribution on point ya Tapi dia coba untuk ngejar Karakau Tapi masalahnya Dia hero jalan kaki Dan gak ada Vivian yang Coba untuk selamatin Dan akhirnya Dia harus tumbang Dan ini dia untuk STC replaynya Terkena Dari Menon Fury Ada abyssal trapnya juga Nah oh ngejar Ngejar ini Ternyata Shiro Mi Dan kalaupun Shiro Mi nya tumbang Menurut aku itu gak hal yang worth it sih Akhirnya ngejar-ngejar Sendiri Akhirnya ditumbangin Karena ya balik lagi Hero jalan kaki Dipegangin sama Julian Kayak gitu berat Ala Alekta kena mental gis Tidak berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan Untuk Tifal Khos Mena Justru kalau jadi Terbilang bisa rugi Iya karena tadi juga penempatan dari Ramichi nya juga sangat-sangat baik Dari efektivitas dari tiap skillnya ya Jadi membuat orang juga tidak bisa bergerak Belum lagi gangguan dari Selena Ini abyssal arrow nya Lewat lagi tuh barusan tuh Lewat terus Gak aku terus Teriak bakal Jadi pressure ya Kalau jadi Poke damage juga Bisa buka vision Bisa jadi initiator Cepat kompleks sebenernya nih Selena Nah ini dia Ramichi nih Langsung aja maju ke depan Ada satu petripa yang udah langsung dikeluarkan Selesai udah Selesai gak bisa lagi Dan juga Kalau ngeliat dari Rotasinya ya ini lebih cepat juga ya Kalau dan juga Ramichi kara atas Dan dari bawah Oke Entropi sudah terlihat Mencoba untuk bisa mendapatkan tadi Ke arah beberapa plantingan Tapi di bagian atas kayaknya Gak bakal bisa bertahan Jauh lebih lama lagi nih Walaupun mau ditembak Gak bisa Tetap tumbang Gak clear soalnya juga ya Tapi balik lagi Karena Zino Lewis Tau nih Kalau dia bawa Selena Dia gak boleh kalah early-nya Dia gak boleh dalam keadaan tertekan Karena Selena kalau lagi kalah Ngapain Connect lagi tuh barusan tuh Evy Finnya Sengaja dia gak mau menggunakan Satu purify-nya Karena juga gak mungkin Tadi mau dimajuin Tapi dari taruh Ada entropi mundur Ini Selena midlane nih Ternyata baru saja Iya Selena midlane Biasanya kan Selena roamer Bawa dire hit gitu kan Oke Dan ini dia Turtle akan Segera dikontes Waduh Lalu dikeluarin lagi nih Black Dagon Tadi terlihat ada satu lagi Yang bisa Rauda Lalu dikeluarkan Dih Ramichi Nenang Siapa lagi Akan menjadi korban Di dalam pertempuran Dimana Velfatnya Langsung mundur Diri Romi Sikat Ulu Kau tipis Gak jadi tipis Gis Satu motivation rare yang begitu bermanfaat untuk tubuhnya dan Velvet besar Alekta. Kembali jadi korban. Oke, dua pemain hilang dan bahkan kali ini retribution-nya dari Ramichi lebih on point. Blazing Dread udah mulai dibuka juga tadi untuk bisa mengusir mundur. Pemain-pemain dari tim Falcons Mena dan Outer Middle Turret pun tidak bisa lagi dipertahankan. Dan ini akan menjadi snowballing effect dan Names berupaya membayarkan adanya kerugian tersebut tapi sepertinya cukup sulit. Waduh, waduh, waduh. Ini kalau dimanju ini Names bisa lagi. Uh, tapi ada Entropi yang udah hausin ke belakang karena dia tattoo itu Taehyung. Uh, lele-nya. Walaupun dia punya purify ya. Iya. Tapi kan sayang juga gitu untuk kayak terburu-buru untuk trigger karena purify-nya. Dan VVN udah mulai gerak juga karena bawah. Taehyung. Taehyung. Tapi Alekta mulai maju ke bagian depan. Tapi Alekta nggak mendapatkan jarak yang optimal. Posisi yang enak untuk dirinya bisa menghantarkan seluruh skill yang dia milikin. Oh, ini susah sih. Oh, Ramichi. Wah, kena lagi di belakang tapi Ramichi. Kali ini terjebak. Tidak ada satu sirikling kalau siap menabrakkan Ramichi. Terjebak sejauh itu. Oke, Ramichinya berhasil langsung dihancurkan. Dan juga Names. Tidak ada tigis. Tidak ada bisa bertahan bersama dengan V. Oke. Ini komit ke arah Ramichi. Ternyata yang dibayar adalah tiga orang sekaligus. Terlihat ya senyuman penyesalan dan sepertinya kayak. Kau ada my doing gak tadi? Iya, ini senyuman. 8 banding 16 ya guys. Wah, ini tuan rumah dibantai habis bro. Tuan rumah dibantai habis guys. Harus mundur lagi. Udah langsung kacau lagi. Kalkulasinya baru keluar rumah. Kena lagi. Nah ini, wah ini apalagi dalam keadaan lagi defense ya. Iya. Mau keluar juga serba salah. Bener. Kenapa, kenapa gitu kan. Dibuka aja nantinya trapping-trappingnya. Tapi fokus ke arah tengah. Zino Lilis sekarang bergerak ke arah bawahnya dulu. Karena inerturnya dari tengah bahkan yang cukup kurusnya. Akhirnya seletotnya tumbang guys ya. Akhirnya bisa dipanis. Ada shutdown juga akhirnya bisa didapetin. Dan upaya dari Zino Lilis untuk bisa menghancurkan altar button turret itu gagal. Dan ternyata kau yang berhasil untuk bisa mendapatkan space di arah top lane. Sakit banget itu, Teng. Apa tuh? Teng muter-muter. Shuriken-nya si Julian. Oh, ensign site. Iya. Itu sakit banget loh. Pokoknya udah kalau udah mau dengar, saya udah sakit banget. Tuh, taruh. Tidak banget taruhnya guys. Dikeluarkan kembali. Bisakah Sheromi bertahan satu terakhir. Ramichi dari belakang bro. Sheromi masih bisa melengkap untuk pula. Tapi Ramichi malah akan membalaskan keadaan. Kenapa? Karena ada names yang sudah hancur dan juga tertidur lemas di area bawah. Dan sekarang waktunya untuk kau bisa lagi membalikan keadaan. Di mana mereka tadi diserang. Bisa-bisa tapi Alekta masih melindungi dalam satu auto tarik ada di bagian banget. Sekarang waktunya untuk Velfat. Bisa join juga ke dalam pertempuran. Hmm, Ramichi versus Sabri Bali. Ulu. Ulu. Wah, itu dia. Dengan adanya mobilitas juga. Dan adanya sisi power. Dia ada dodging skill juga yang akhirnya bisa membuat. Ramichi dapetin point kill tambahan lagi. Walaupun kali ini pun dari Zino Lilis. Terkena pok terus-terusan yang disumbangkan oleh Yui. Mereka pengen main cepet sih guys. Kena lagi sih. Tapi kalau menurut aku ini masalahnya juga ada di motivation roar-nya sih. Kok damage dari Yui-nya nggak jadi maksimum? Dan juga dari Names-nya. Names-nya juga masih butuh waktu. Names-nya masih sangat-sangat butuh waktu sekali untuk bisa mengantarkan Nibeda juga. Names-nya kena lagi. Terpaksa purify. Alah, penalti zone. Cipis banget. Aman aja guys ya. Sekelas tank-nya aja nggak pernah turu guys. Jemaah Ramichi sama sah doang ya. Iya kena lho. Set ini prediknya ngeri kali guys. Selamat tim kan. Biasanya cuma satu Lord guys butuhnya guys. Kalau kayak gini mah. Karena kita tahu ya untuk defensive Nathan udah enak banget lho. Oke. Tapi ya balik lagi kali ini Lord yang akan dieksekusi sama Zino Lilis sih. Tanpa adanya kontes sama sekali juga. Dan lagi-lagi sebenarnya kalau bicara tentang high ground. Sebenarnya cukup kuat sih dari tim Valkonsmena. Mereka punya Nathan. Mereka punya dari Novarianya juga. Tapi permasalahannya lini belakang tidak akan ada yang aman. Melihat ada Ramichi, ada Taro dan juga Kao. Yang bisa nantinya mengacak-acak lini belakang dari tim Valkonsmena. Iya. Ini juga Ramichi dia tadi juga ini nolot-nya enak banget. Dia bisa ngeluarkan seluruh skill yang dia milikin. Levelnya udah bablas pula. Udah blong ini Ram dari levelnya ya. Yang lain masih level 10, 11, dia udah 14, mau 15 sendirian dia mudah. Dan teror terus-terusan juga sih ini Abyssal Arrow dari tadi. Bakal lebih mudah connect lagi nantinya dalam keadaan lagi defense rapet gini nih tim Valkonsmena. Nah di atas Kao hanya tinggal take off saja kemana. Dia akan landing karena terlihat beberapa player dimiliki oleh tim Valkonsmena. Sudah berada di dalam area defense-nya mereka harus mundur sedikit ke depan yang berbeda juga penalti zone. Waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Lihat saja bakal main tropis. Kau tipis nah, nantinya mati gis. Kunci-nya kunci ketika Godfender udah mati selesai. Gis ya. Gis ya. Baru main langsung turu guys. Aduh langsung 2-0 semua ya. Kita lanjut ke match selanjutnya antara Zino Lilis melawan PSG ya. Kiowai. Bye-bye. Terima kasih.